assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sobat-sobat penghubian hias khususnya penghubi ikan jepang iya kali ini akan mereview ya tentang farm saya ini lokasinya di Kepulau Meranti Jalan Impress saya selain penghobi juga berternak ikan hias yaitu cupang dan lain-lainnya Oke saya akan berbagi tip nih buat kawan-kawan yang penghobi cupang khususnya kan selama ini saya membuat artikel atau membuat konten-konten YouTube mengenai pakan ikannya pakan ikan alami membuat infosoria membuat dapia membuat moina Nah kali ini saya akan coba Hai mengajak teman-teman penghobi cupang atau penggemar ikan ikan hias yuk kita Hai ingin tahu bagaimana sih sebetulnya penghobi ikan cupang ini membudidayakan ikan cupang kita ikuti pada konten sebelumnya saya membuat infosoria Hai jadi banyak yang bertanya untuk apa infosoria itu kan ya itu kan membuat konten tentang dapia membuat konten tentang moina banyak kawan-kawan yang bertanya untuk apa sebetulnya ya jadi sebetulnya saya saya bikin konten awal itu sebetulnya konten untuk pakan alami untuk ikan hias jadi saya flashback balik saya berbagi ya berbagi pengalaman tata cara memelihara ikan hias ya tentu ini secara umumnya belum secara khusus secara umum saja dulu apa-apa sih persiapan agar kita bisa bertenang atau Hai budidaya ikan hias agar sukses yang pertama kita harus mempunyai tempat Hai baik tempat untuk bertenang maupun tempat untuk Hai budidaya kalau kalau tempat lahannya sendiri ini saya hanya menggunakan sekitar Hai tiga meter kali Hai sekitar 25 meter lah ya Hai kemudian Hai untuk tempat pemeliharaannya itu ada Hai pokok kulkas ya telepom botol Aqua dan lain-lain Oke jadi kita bahas satu-satu ya Oke jika kita ingin bertandak cupang persiapan yang kita lakukan yaitu menyediakan tempat yang pertama yaitu tempat reading ya tempat untuk perkawinan reading tempat perkawinan itu boleh kita menggunakan botol bekas Sanko ini yang lima liter ya kita potong setengahnya aja ya bisa kita lebih buat untuk reading ya dengan ketentuan botolnya dibersihkan ya kemudian nih yang umum dilakukan oleh kawan-kawan kita biasanya menggunakan mangkuk seperti ini ya 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 seperti ini kamu mau yang lebih besar yang ini biasa mangkuk untuk nasi ya tentu breeding atau kita bisa breeding langsung menggunakan tempat-tempat bekas apapun ini tempat breeding juga tempat pengawinan Hai tahu bisa seperti ini ini tempat breeding juga tempat perkawinan atau seperti ini nah ini breeding perkawinan ini tempat yang kedua tempat pemijahan setelah ikan itu dipijakan kita membutuhkan tempat untuk memijah yaitu memisahkan antara induk dan anak ini dia tempatnya Hai nah setelah 10 hari biasanya nih anak-anak kita pisahkan dari bapaknya ya dari pejantan kalau induk itu dari mulai bertelur itu sudah dipisah Hai kalau penjantannya biasa kita lepas tujuh hari sampai 10 hari Hai buat minjahan boleh menggunakan seterapun seperti itu atau menggunakan seperti ini mulai Hai depok pemijahan juga teman-teman ya Nah ini semua ikan Hai jadi ada yang ragu kawan-kawan kemarin Hai dikomentar konten sebelumnya ah membahas masalah ini saya membahas masalah pakan ikan apakah melihara ikan di rumah ini contohnya ini tempat pemijahan Hai dia ya pemijahan tuh anak-anak ya ini usia masih di bawah satu bulan Oh iya oke oke karena saya belum membahas satu persatu masalah pemijahan dan lain-lain ini hanya untuk persiapan tempat selain pemijahan kemudian ada tempat pembesaran ya pembesaran tuh sama ini tempat-tempat buku kulkas itu pembesaran semua dan sebelah sini juga pembesaran pembesaran ikan Nah itu kan ikan udah besar dibandingkan dipijakan tadi ini udah lebih besar Hai Oke Hai telah dibesarkan baru kita sortir ikannya kita pilih ikannya yang penjantan-penjantan kita tempat sortir masukkan solitar seperti ini nah ini dia jadi perlu tempat solitar solitar boleh menggunakan bekas Aqua gas botol mineral Hai boleh Hai jadi selain tempat untuk pembesaran kita harus mempunyai tempat Hai untuk memisahkan untuk mesortir ikan-ikannya sudah besar Hai hatinya ini contoh-contoh botol contoh gelas nah ini sudah kita sortir oke guys tidak panjang-panjang masuk masukin yang kedua selain tempat yang keduanya yang pertama tempat tadi yang kedua yaitu pakan Hai saya saran kepada kawan-kawan yang penghobi ini khususnya sebelum kita melakukan pemijahan atau perkawinan ikan-ikan cupang ada baiknya yang pertama kita lakukan yaitu ketersediaan pakan ya Hai ketersediaan pakan untuk buraya atau untuk anak-anak ikannya masih kecil antara umur tiga hari sampai sepuluh hari hai 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 contoh pakan yang saya siapkan kalau pakan-pakan yang belinya ini ya Hai ini pelet Hai yang agak halusnya ini bisa untuk usia di atas seminggu ini pelet delai saya paling halus Hai itu baby shrimp biasa untuk makanan buraya baby shrimp artemia itimem artemia ini sesekali ini pakan ini kalau pakan beli kalau pakan nyari biasanya yang di alam saya menggunakan kutuk air sama cuk atau jentik nyamuk ya kemudian pakan yang perlu disiapkan untuk buraya tuh biasanya yang kami siapkan di sini yaitu mempersiapkan infosoria infosoria kawan-kawan Hai ini pernah saya bahas nanti silahkan buka di konten sebelumnya video itu sebelumnya yaitu membuat infosoria ini hewan panter nih sangat kecil sekali ya Hai sangat kecil sekali Hai halo sekalinya model-model awan ya Hai selain infosoria udah pia Hai ini nah kemana harus siap ya seperti ini Hai indah pihak ini ada di jaga ini dapia juga Hai saya kasih lampu dulu ini kawan-kawan dapia itu ini dapia juga jadi persiapkanlah makanan yang sebanyak-banyaknya sebelum kita berternak atau memijahkannya sebelum kita mengawinkan ikan copang sebaiknya pakan harus tersedia Hai Oke itu yang kedua yang ketiga selain tempat napakan baru bahan pendukung lainnya kalau bahan pendukung lainnya yang perlu kita siapkan yaitu serok ini serok artemia atau serok untuk ikan-ikan kecil ini wajib punya kalau mempelihara ikan nggak punya ini gimana mau nangkap ikan yang dia Hai serok kemudian air biru untuk itu ya selain air biru juga air seperti ini kita siapkanlah satu tandon seperti itu ya Nah untuk air birunya kemudian m4 ini yang perlu kita siapkan kalau kita membuat probiotik alami untuk perikanan atau tambahkan ini yang perlu disiapkan m4 perikanannya m4 perikanan nah cara mengaktifkan m4 ini sudah pernah saya bahas di konten sebelumnya supaya maksimal m4 kita lihat konten-konten sebelumnya ya kemudian Hai daun ketapang sobat-sobat jangan lupa kalau melihara ikan kita harus menyiapkan daun ketapang ya ini daun ketapang ini setiap ini tepat ada daun ketapang ini daun ketapang ini daun ketapang sedang kita rendam ya untuk diambil airnya ini daun ketapang kering ya Nah untuk fungsi manfaat dari daun ketapang juga sudah saya bahas di konten sebelumnya silahkan kawan-kawan buka ya kemudian daun pisang ini daun pisang itu kawan-kawan pisang kering ya kalau bisa daun pisang sudah dijemur seperti itu kawan supaya dia sudah steril lah ya kalau udah dijemur kena panas itu oke dan pisang sama pelakuannya dicampurkan ke ini nanti fungsi daun pisang ada juga di konten sebelumnya untuk apa fungsi dari daun pisang kering ini Hai bagi perikanannya oke berikutnya Hai kelengkapannya lagi babel seperti ini ya kalau kita mau artemijanya cepat berkembang keadaan roksinya tambah ini tidak mutlak ya bisa ada peti bisa tidak berpampu Oke kalau sebisa mungkin kawan-kawan mempunyai tanaman seperti ini ya Hai tanaman encing Godok namanya ya Hai nah selain tanaman encing Godok punya taman apu-apu air ini ini perlu fungsi dari tanaman yang lainnya ada juga di konten-konten saya yang sebelumnya fungsinya untuk apa manfaatnya ya dan cara pemakaiannya Hai selain aku-apu air ada juga nih lumut deh ah ini lumut ya setiap tempat ini saya kasih lumut Hai setidaknya adalah perlengkapan seperti ini ya untuk kawan-kawannya Oke saya kira-kira untuk kelengkapan pendukung selain tempat dan pakannya pendukungnya itu tadi Hai jangan lupa tuh garam ya Hai garam ikannya usahanya garam ikan Hai Oke yang berikutnya persiapan sebelum kita berbudaya ikan yang terakhir yaitu ikannya sendiri kita harus punya ikan baik hindukan atau pejantan Oke ikan ikan cupang nih banyak tipenya Hai ada PK atau plakat Hai istilah-istilah nanti kita akan membahas satu persatu Hai ada pelakat ada fansi ya ada giant Hai ada multi Hai ada koi Hai ada Cooper ah macam-macam banyak kali jenis-jenisnya ya Hai tapi secara umum sih sebetulnya bisa dibagi yang pertama Hai indukannya ada pescale bebas gelap Hai kemudian ada silo kemudian ada bester bebas terang nah itu aja nah dari tiga jenis itu baru nanti turun-temurun ya kalau best skill itu ada bentuknya Cooper ya gelap deh ada yang hitam ada yang solid merah itu bebas gelap itu penamaannya itu pisah-pisah ya yang diutamakan bahwa indukan itu untuk pejantan tentu pejantan yang aktif ya contoh saya bukakan kalau cari pejantan tuh jangan yang luyuh harus yang aktif karena kita mau ikan-ikan yang berkualitas ini contoh pejantan Noa hai 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 ini blurim tak jadi hahaha best girl ya white scale nih white scale white scale white scale yang tengah nih lebih ke hillbough Hai tapi ilbunya sudah berbau terlalu koi dia karena ada warna transparannya Hai dan yang gini yaitu fccp fancy Cooper eh Hai ini tiga jenis ini aja udah lain ini nama pejantannya Hai nah oke kalau betina ya kalau betina utamakan mencari yang punya kandungan isi telur pul ya Oh ini ini bersinar jadi kita matikan dulu lampunya di lampunya di langkan enggak nampak ya oke Hai contohnya ya Hai contohnya ya Hai contoh betina-betina Hai jadi betinanya yang betul-betul yang full-full telur usahakan pemijahan ini ya sebaik-baiknya yang indukannya bukan pejantan indukan itu ya enam bulan lah ya enam bulan itu punya kualitas telur apabila dia menetas itu maksimal Hai dan kalaupun telurnya menetas itu akan kuat-kuat deh Hai eh bayinya burayanya kuat-kuat hai 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 beginilah kawan-kawan pembahasan kita mengenai persiapan apabila kawan-kawan ingin bertana ikan cupang diwawali dari tadi tempat Hai pengap pengawinan pemijahan terus pembesaran dan mengusahakan skosoliter eh dan pakan pakan alami maupun pakan beli yang perlu disiapkan tadi sudah saya sebutkan kalau kita untuk bayi bayi yang tiga hari sampai sepuluh hari bisa menggunakan infusoria ini bisa Hai kultur sendiri contoh dan cara kulturnya sudah ada di konten video saya sebelumnya Hai silahkan kawan-kawan buka ya Oke demikian saja pembahasan kita mengenai persiapan apabila kawan-kawan penghobi cupang ingin bertenang atau berbudidaya cupang orang yang nahan-kawan Terima kasih.